Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys, sehat selalu ya Oke guys, setelah beberapa waktu lalu kita kebanyakan ngebahas info dari Timur Tengah Nah, di pertemuan pada kali ini Ovin ingin mengajak agan-agan semua melihat, mengenal, atau barangkali menikmati keindahan mesin tempur buatan manusia yang disebut pesawat tempur Kalau orang kulun bilang air craft kali ye, kali semoga aja bener Nah, pesawat tempur yang akan kita obrolin ini dikenal sebagai bomber tempur Atau juga kerap disebut sebagai pembom taktis, interdictors, strike fighters, or ground attack aircraft Yang sengaja dibangun untuk menyerang target musuh jauh di belakang garis tepat Ups, kira-kira TNI udah punya bomber belum ya? Ada yang tau gak? Pesawat ini biasanya menyerang konvoy pasukan Sehingga memperlambat pasukan musuh mendapat pasukan untuk mencapai garis tepat Pesawat ini terkadang terkait dengan pesawat tempur superioritas udara atau jet tempur multiperan Namun penekanan mereka difokuskan pada peran ground attack Sebagian besar dari mereka juga memiliki kemampuan tempur udara ke udara Wadidaw, komplit ya, kayak camu Pesawat ini biasanya memiliki kemampuan jarak jauh hingga dapat beroperasi dalam jarak yang cukup jauh dari basisnya Ketakutnya Sarbos Semua bomber yang akan kita kupas disini sangat kuat dan menghancurkan Dan berdasarkan pada spesifikasi data yang tersedia dan perbandingan teknis Pelatihan pilot juga penting Karena kinerja pesawat sebenarnya tergantung dari kinerja pilot Ya iyalah, masih tergantung sama Pak Tarno Tolong dibantu ya Perlu diketahui, bomber-bomber yang bakal dibahas nanti Bukan masih dalam tahap pengembangan ataupun prototek Dan semuanya pesawat tempur operasional Jadi guys, bomber yang akan kita bahas ini memang sudah dipakai atau fix masuk layanan By the way, udah siapin cemilan kopi atau esnya belum nih? Kalau udah, ayo kita berhitung G-R-O-LU Bomber AMX Brazil-Italia Bomber AMX adalah pesawat serba guna Digunakan untuk serangan darat, dukungan udara dekat, dan pengintayan Pesawat yang dikembangkan oleh AMX International bersama Brazil dan Italia ini Terbang pertama kali pada tahun 1984 Pesawat ini bisa membawa hingga 3.800 kg persenyataan pada 5 hardpoint eksternal Termasuk membawa rudal udara ke darat, rudal anti-radiasi, bom bebas dan yang dipandu laser Pod dengan roket dan juga bisa membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri AMX memiliki kecepatan maksimum 1050 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 13 km Rentangnya sekitar 1.800 km Tergantung muatan senjata dan bahan bakar eksternal Dalam peran pengintai, AMX dapat membawa pod foto eksternal atau inframerah Atau dapat dilengkapi dengan salah satu dari 3 palet sensor di bagian depan Berikutnya ada bomber spekat Jaguar, Perancis dan Inggris Spekat Jaguar adalah pesawat yang dibangun Perancis dan Inggris dan diadopsi pada tahun 1973 Jaguar bisa membawa 4.500 kg persenjataan pada 5 hardpointnya Dan dapat membawa berbagai kombinasi rudal udara ke darat, anti-radiasi, udara ke udara, bom, termasuk nuklir, dan pod dengan roket Pesawat ini juga bisa dipasang dengan alat pod elektronik, pod pengintai, pod penargetan, atau tangki bahan bakar eksternal Jaguar memiliki kecepatan maksimum 1700 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 14 km Rentangnya sekitar 1700 km tergantung muatan senjata dan bahan bakar eksternal Selanjutnya ada bomber Mitsubishi F-2 Jepang Mitsubishi F-2 adalah pesawat dukungan udara jarak dekat dan pesawat anti kapal Jepang Yang didasarkan pada F-16C Fighting Falcon F-2 memiliki 11 hardpoint yang tersedia untuk berbagai senjata termasuk rudal anti kapal ASM-2 sebagai salah satu senjata utama Juga tepat membawa berbagai bom jatuh bebas dan berbagai rudal udara ke udara Beban senjata maksimal lebih dari 8000 kg Mitsubishi F-2 memiliki kecepatan maksimum 2100 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 18 km Rentangnya sekitar 1700 km tergantung dari beban senjata F-2A adalah single shooter sedangkan F-2B adalah twin shooter yang digunakan untuk pelatihan Selanjutnya ada bomber Mirek 2000D dan 2000N Perancis Mirek 2000D dan 2000N dikembangkan dari Mirek 2000 Pembom taktis ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1986 Mirek 2000D adalah pesawat tempur jarak jauh sedangkan Mirek 2000N adalah versi serangan nuklir Pesawat ini mampu membawa satu rudal nuklir 150 atau 300 kiloton 2000N membawa rudal nuklir di tiang tengah Namun 2000D membawa persenjataan yang lebih beragam Pesawat ini bisa membawa sekitar 50 kg persenjataan termasuk berbagai rudal dan bom udara ke permukaan Kedua pesawat tersebut bisa membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri Selanjutnya ada bomber J-7 China J-7 adalah pesawat tempur maritim China tahan segala cuaca dan dikenal sebagai Veibao atau Flying Nefar Meskipun prototipe dilaporkan pertama kali terbang pada tahun 1988 Program ini terkanggu oleh masalah teknis sepanjang tahun 1990-an Dan baru diadopsi pada tahun 1994 Dalam desainnya, J-7 merupai spekat Jaguar Pesawat penyerang ini memiliki beragam sistem dan peralatan yang dikembangkan di dalam negeri Mesinnya adalah turbofans Royal Royal Space yang diproduksi dengan lisensi J-7 bisa membawa 9.000 kg senjata termasuk rudal antikapal, rudal antiradiasi, dan rudal udara ke udara Bisa juga membawa berbagai bom termasuk laser dan satelit guide Enerja J-7 mendekati IDS Tornado meski dengan muatan yang lebih sedikit namun dengan rentang yang lebih jauh J-7 memiliki kecepatan maksimum 1.800 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 15,6 km Rentangnya sekitar 2.000 km tergantung beban senjata dan bahan bakar eksternal Berikutnya ada bomber Su-24 Rusia Meskipun sudah tua, Su-24 tetap merupakan pesawat tempur serangan darat yang kuat Dengan kemampuan serangan persisi yang nyata Dengan sayap ayunan geometri variable dan cockpit side by side Pesawat melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1970 Dan memasuki layanan garis depan pada tahun 1973 Su-24 asli tidak pernah semampu pesawat tempur barat Juga avioniknya tertinggal dan tidak dapat diandalkan Versi perbaikannya Su-24M adalah pesawat yang jauh lebih baik dan diadopsi pada tahun 1986 Pesawat ini bisa membawa hingga 8.000 kg persenjataan Dengan membawa berbagai rudal udara ke darat anti kapal dan anti radiasi Pesawat juga bisa membawa bom dipandu laser dan bom jatuh bebas Selanjutnya Su-24 dirancang untuk membawa bom lukunir jatuh bebas Su-24 memiliki kecepatan maksimum 1.320 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 17 km Serta memiliki jangkauan sekitar 1.200 hingga 2.500 km Tergantung pada beban senjata Meski dioptimalkan sebagai pembom supersonik Bomber Su-24 juga memiliki peran sekunder pengintayan Su-24MR adalah versi pengintayan taktis khusus Sedangkan Su-24MP adalah pesawat perang elektronik khusus Berikutnya ada bomber F-18F Super Hornet Amerika F-18F Super Hornet adalah pesawat tempur berbasis kapal induk yang dibangun Amerika Dan versi pesawat serangan dua kursi dari versi kursi tukar F-18E F-18F terutama dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Dalam serangan malam dan peran kontrol udara Pesawat dua kursi ini juga bisa digunakan untuk pelatihan pilot Beberapa pesawat F-18F dilengkapi dengan sensor Dan bisa juga digunakan untuk pengintayan Pesawat ini bisa membawa lebih dari 7.000 kg persenjataan Yang terdiri dari berbagai rudal udara ke darat Udara ke udara, anti kapal, dan anti radiasi Super Hornet juga bisa membawa bom dipandu laser, nuklir, dan bom bodoh Bisa juga dilengkapi dengan pot roket yang tidak dioperasikan F-18F memiliki kecepatan maksimum 1.915 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian sekitar 15 km Serta jangkauan maksimum 2.350 km Rentang misi pelarangan tipikal sekitar 1.400 km Selanjutnya, ada bomber Panavia Tornado Jerman, Italia, Inggris Meski sudah cukup tua, Interdictor Strike Tornado Tetap menjadi salah satu pesawat serangan darat paling penting di Eropa Berbagai versi serangan, pengintayan, dan pertahanan dari pesawat ini Telah memainkan peran utama dalam berbagai operasi militer Pesawat ini dapat membawa hingga 9.000 kg persenjataan Termasuk rudal jelajah, rudal udara ke darat, rudal anti tank, bom dipandu laser, rudal anti kapal, dan anti radiasi IDS Tornado memiliki kecepatan maksimum 2.236 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 15 km Kisaran tempur khas diklaim menjadi 1.390 km Berikutnya, ada bomber Su-34 Rusia Su-34 dibangun untuk menggantikan Su-24 Dan masih menjadi keturunan dari pesawat tempur superioritas udara Su-27 Pesawat serangan ini mudah dikenali dengan kokpit CC by side dan hidung mirip itik Pesawat ini memiliki 10 jantelan di underwing dan underfusek Untuk berbagai jenis senjata Termasuk rudal udara ke udara, udara ke permukaan, anti kapal, dan anti radiasi, bom bodoh Su-34 biasanya membawa 4.000 kg senjata Namun kapasitas maksimumnya adalah 8.000 kg Penekanan ditempatkan pada senjata serangan jarak jauh Fitur yang tidak biasa dari Su-34 adalah radar yang wadap ke belakang Dan dapat meluncurkan rudal udara ke udara saat dikejar pesawat musuh Kokpit dan beberapa komponen dan sistem penting lainnya berlapis baja Pesawat dilengkapi dengan alat penghitung elektronik yang komprehensif Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 1.900 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 14 km Jangkauan maksimumnya sekitar 2.000 hingga 2.500 km Tergantung pada beban senjata Su-34 juga bisa membawa peperangan elektronik atau port pengintai Pesawat ini juga diusulkan untuk melayani perang pencekat berat, pengintaian, dan peperangan berat Dan yang terakhir ada bomber F-15E Strike Eagle Amerika F-15E Strike Eagle awalnya dikembangan McDonough Douglas Pesawat dua kursi ini merupakan evolusi dari pesawat superioritas udara F-15E Eagle Pesawat ini membuat tebut tempurnya saat operasi Desert Storm Dan terbukti luar biasa dalam aksi tempurnya Dan diteruskan di berbagai perang lainnya F-15E memiliki avionik dan peralatan yang berbeda dari F-15E Pesawat dilengkapi dengan port penargetan dan peralatan serangan darat khusus lainnya Operator sistem senjata ada di kokpit belakang Pesawat ini bisa membawa bahan bakar yang cukup banyak yakni 10.400 kg serta bahan bakar eksternal Strike Eagle dapat membawa berbagai rudal udara ke darat, anti kapal, anti radiasi, bom termasuk nuklir, dan amunisi yang dipandu F-15E juga mempertahankan kemampuan udara ke udara yang sama dengan pesawat tempur superior F-15 F-15E memiliki kecepatan maksimum lebih dari 2.655 km per jam Dan bisa mencapai ketinggian 18,2 km dengan janggauan sekitar 2.500 km Jika diperlukan, F-15E bisa dioptimalkan sebagai pesawat tempur superioritas udara Weleh weleh, bomber-bomber kece badai gini, kenapa ya gak ada yang nginep dianggap TNI AU? Monggo dibilih mas bro, kira-kira bomber mana yang mas bersuka? Terus, aneh kata TNI harus beli bomber, cocoknya buatan negara mana ya? Apakah Amerika, atau Rusia, atau barangkali made in China? Yang tulisannya banyak nempel di HP sama mainan anak-anak itu, tau kan mas bro? Saya ucapkan terima kasih banyak, karena telah meluangkan waktunya untuk melihat tayangan ini Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai ketemu di video berikutnya di channel Ovin Bunya Saya Ovin, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!